Intro Sahabat Rema yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Salam jumpa kembali di dalam Rema edisi tanggal 16 November 2023 atau hari Kamis dalam Mekan Biasa yang ke-32 Renungan pada hari ini akan diambil dari Injil Lukas Bab 17 ayat 20 sampai dengan 25 dengan tema Hidup di dalam Kerajaan Allah Sebagaimana kita tahu di dalam karya pelayanannya Tuhan Yesus senantiasa mewartakan kepada murid-muridnya kepada para pengikutnya tentang yang namanya Kerajaan Allah dan Kerajaan Allah bukan sekedar soal tempat bukan sekedar soal sebuah institusi Kerajaan tetapi ini adalah saat dimana Allah bertahta sebagai Raja Allah yang sungguh-sungguh merajai kehidupan kita sehingga kita sungguh-sungguh bisa merasakan kasih dan cinta Allah yang begitu luar biasa untuk kita semua ciptaannya maka dari itu Tuhan Yesus selalu menunjukkan ciri-ciri konkret Kerajaan Allah yaitu dimana saat orang-orang bisa mendapatkan kesembuhan dari penyakit orang-orang bisa mendapatkan semangat setelah mengalami keterburukan atau kejatuhan dan itu semua ditunjukkan oleh Tuhan Yesus supaya para pengikutnya menyadari bahwa Allah dalam Kerajaannya selalu ada bersama dengan kita semua maka pada hari ini Tuhan Yesus kemudian menegaskan kembali kepada para murid-muridnya sesungguhnya Kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu dan ini menjadi sapaan yang sangat baik bagi kita bahwa pada akhirnya kita pun juga harus senantiasa menyadari kedatangan Kerajaan Allah di dalam hidup kita masing-masing sahabat terima yang dikasih dan mengasihi Tuhan kiranya hal ini menjadi sangat baik untuk menjadi permenungan kita bahwa kita semua pun diminta untuk menyadari kehadiran Allah dan Kerajaannya dalam hidup kita maka bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari apakah kita sudah sungguh merasakan kasih Allah yang nyata melalui kehadiran sesama kita apakah kita sudah mengisi hidup kita ini untuk hidup saling membantu saling memperhatikan saling mengasihi dengan sesama kita ketika ada sesama yang mengalami kelemahan itu bukan untuk kita jauhi atau kita singkirkan tetapi sebaliknya menjadi panggilan bagi kita untuk sungguh mau menyapa mereka memberikan perhatian kita agar mereka dapat menjadi kuat kembali maka mari kita mengisi hidup kita masing-masing agar kedatangan Kerajaan Allah ini sungguh-sungguh menjadi semakin nyata dalam kehidupan kita bersama dengan sesama di dunia ini kadangkala kita pun lupa seolah-olah Kerajaan Allah hanya menjadi milik kita secara pribadi dan itu lupa untuk kita berikan atau kita bagikan kepada sesama kita maka pada hari ini kita menjadi semakin jelas disadarkan oleh Tuhan sendiri bahwa yang paling penting adalah ketika kita berani membagikan hidup kita kepada sesama sehingga dengan demikian semakin banyak orang yang akan merasakan hadirnya Kerajaan Allah dan semakin banyak orang yang merasakan begitu baiknya Allah kepada kita dan mereka semua bisa mendapatkan semangat untuk senantiasa menjalani hidupnya dengan baik maka mari bersama-sama kita hadirkan Kerajaan Allah dalam hidup kita masing-masing dan mari dengan tujuan yang sama bahwa kita semua akan bersatu dengan Allah semoga itu senantiasa menyadarkan kita bahwa Kerajaan Allah memang harus senantiasa kita bagikan kepada sesama kita berikan kepada mereka terutama yang lemah agar dengan demikian nama Allah pun dapat semakin dimuliakan melalui kehadiran kita semoga hidup kita senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Keluarga Kudus doakanlah kami sahabat krimah sampai jumpa dalam program berikutnya terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih.